Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, dijatuhalkan akan melakukan kunjungan kerja ke World Economic Forum di Davos, Swiss pada 20 hingga 23 Januari 2020. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, BKPM Farah Ratnadewi Indriani juga menyatakan, Bahlil dijatuhalkan akan berjumpa sebanyak kedelapan pimpinan korporasi global. Korporasi tersebut diantaranya Jumeirah Hotel, Amazon Grab Traveloka, Japan Bank for International Corporation, Mizuho, Yili Group, dan juga Siemens Group. Menurut Farah, BKPM akan meminta perusahaan multinasional untuk meningkatkan investasinya hingga mengundang investasi baru. Kunjungan Kepala BKPM ke Davos juga diakini penting untuk mendorong investasi dari negara undi Eropa.